Pendekar pedang dari Butong Jelit 19 Pertarungan dalam pertemuan, pedang dari Butong tampil cemerlang Ketika balik ke Cisiao Kiong, hari sudah mendekati terang tanah, tahu kalau dalam keadaan begini mustahil bisa tidur nyenyak, Bu Beng Chin Jin pun duduk bersemedi mengatur pernafasan Simhoat tenaga dalam yang dia pelajari adalah tenaga dalam aliran lurus, di hari biasa asal dia duduk bersemedi berapa saat maka segera akan memasuki keadaan lupa diri Tapi hari ini pikiran dan perasaannya sangat kalut, bukan saja tidak dapat menenangkan diri, sebaliknya pelbagai hayalan terlintas di dalam benaknya Dia merasa seakan berada di antara awan dan air, seolah berada dalam sebuah perahu bersama In Beng Chu, Sobun Hu Jin Sebentar kemudian dia merasa seperti tertidur di balik lambu sutra berwarna hijau dan menyaksikan Xiang Go Nio dengan baju dalamnya berwarna merah berbaring di sisinya Tiba-tiba dia menyaksikan Sobun Mu yang berlumuran darah serta Tong Ji Sian Seng yang mencak-mencak kegusaran sedang menerkam ke arahnya Sementara Xiang Go Nio yang cantik dan genit, tiba-tiba berubah jadi setan perempuan yang berwajah menyeramkan Untung saja nyawanya tidak sampai putus, karena suara genta pagi dari tokoan menyadarkan dia dari lamunan, akhirnya dia dapat lolos dari alam hayalan Setelah mencoba mengatur pernafasan berulang kali, akhirnya perasaan yak pun lambat laun menjadi tenang kembali Pembesar yang diutus pihak kerajaan untuk menyerahkan Anugerah gelar cinjin kepada Xiang Bunjin telah tiba di Gunung Butong Ketika mendapat laporan, Bow Ciong Long segera keluar menyambut Sambil melangkah maju ke depan, sapa utusan kaisar itu, saudara Bow, masih kenali aku? Secara khusus aku telah memohon kepada Baginda untuk melaksanakan tugas ini Sekalian datang mengucapkan selamat kepadamu karena telah menjadi Chiang Bunjin Butongpei Oha, rupanya saudara Tu, sungguh tidak disangka setelah berpisah hampir 10 tahun, kita bertemu lagi di sini Konon di kota raja saudara Tu mendapat posisi yang makin lumayan, bahkan telah menempati posisi wakil komandan pasukan Yeulinkun Seharusnya akulah yang mesti menyampaikan selamat kepada saudara Tu Utusan kaisar itu tertawa terbahak-bahak Hahaha, saudara Bow, kau masih sama santainya seperti dulu, hanya saja sekarang kau sudah menjadi Chiang Bunjin, jadi aku mesti mengubah sebutan Tio Housi, cepat maju untuk bertemu dengan Chiang Boncinjin Wakil utusan Tio segera maju ke depan dan berkata, Chiang Boncinjin, walaupun antara kita berdua baru bertemu kali pertama, namun belum lama berselang aku sempat bertemu dengan Kong Cumu di kota Kim Leng Ternyata utusan kaisar itu bernama Tu Jian Sik, dia adalah wakil komandan pasukan Yeulinkun, sedang wakil utusan bernama Tio Tai Kong, dia pun seorang pambesar militer berpangkat tinggi dalam pasukan Yeulinkun Terima kasih banyak atas sambutan Tio Tai Jin selama putraku berada di Kim Leng, sahut Bu Beng Chinjin, hanya saja daya ingat Tio Tai Jin tampaknya sedikit kurang baik Persoalan mana yang dimaksud Chiang Boncinjin, tanya Tio Tai Hong Lima tahun berselang, ketika Pinton merayakan ulang tahunku yang kelima puluh, rasanya kau pernah mampir di rumahku Tio Tai Kong segera tersenyum Tidak ku sangka ternyata Chiang Boncinjin bisa mengetahui kejadian ini, sungguh membuat aku sangat terharu Hanya saja waktu itu aku hadir karena mengikuti rombongan hingga sejak awal hingga akhir tidak peroleh kesempatan untuk berbincang dengan Chinjin Jadi rasanya belum bisa dihitung perkenalan secara resmi bukan? Ternyata sewaktu Bu Beng Chinjin masih disebut Tiong Chiu Tai Hiap Bo Chiong Long, berhubung pergaulannya yang sangat luas Maka sewaktu diadakan perayaan untuk memperingati ulang tahunnya yang kelima puluh, sangat banyak tamu agung dari pelbagai daerah yang menghadiri perayaan itu Saking banyaknya tamu yang datang, walaupun para tamu mengenali dirinya, namun belum tentu dia mengenali setiap tamu yang datang Saat itu Tio Tai Kong belum memangku jabatan dalam pasukan Ye U Lim Kun, dalam dunia persilatan pun dia tidak memiliki nama besar Jadi Bu Chiong Long memang tidak mengenali dirinya Tapi sejak Bu Wai Ye U kembali dari kota Kim Leng dan menyinggung tentang Tio Tai Kong, lagi pula sewaktu Tio Tai Kong datang menyampaikan selamat Kebetulan Bu Wai Ye U pula yang mewakili ayahnya meladani tamunya itu, tak heran bila Bu Chiong Long pun ikut mengetahui akan kejadian tersebut Bu Beng Chinjin adalah seorang tokoh silat yang tangguh, dari sorot metu, Tio Tai Hong yang tajam serta jalan darah tai yang hiat di keningnya yang menonjol Dia segera tahu kalau orang ini adalah seorang jago yang hebat tenaga dalamnya Heran, diam-diam dia menegur diri sendiri, mengapa waktu itu aku tidak menaruh perhatian terhadap orang ini Di samping itu timbul juga kecurigaan dalam hatinya, aku dengan dia tidak saling mengenal, tiada pula hubungan apapun Kenapa waktu itu dia ikut hadir dalam perayaan ulang tahunku? Kalau dibilang dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk berkenalan dengan orang kenamaan, kenapa pula dia hanya berdiam diri tanpa banyak bicara? Ingatan lain segera muncul dalam hatinya, jangan-jangan kedatangannya waktu itu pun mempunyai tujuan tertentu Seorang utusan kaisar ternyata langsung menyambangi Chiang Bun Jin di Chi Siou Kiong Hal ini menunjukkan rasa hormat pihak kerajaan terhadap Bu Tong Pei Sekalipun begitu, itu pun hanya terbatas menjalankan tugas resmi saja Selesai berbincang-bincang, Bu Beng Chin Jin menetahkan putranya untuk mewakili dia menghantar tamu Keluar dari Chi Siou Kiong, tiba-tiba Tio Tai Hong berkata Aku dengar kemarin Kong Chu berhasil mebekuk seseorang yang mencoba menyusup naik ke Gunung Butong Peristiwa itu terjadi di depan Chi Siou Kiong dan dilihat banyak orang Tentu saja Bowet Yew tidak dapat merahasiakannya Maka dia pun menyahut, benar, memang ada kejadian ini Tapi aku tidak tahu siapakah orang itu Aku tahu siapakah orang itu Dia bernama Lian Heng Keponakan dari keluarga Lian yang tersohor karena Supitiam Pratmeh Empat pit menotok delapan nadi Konon dia tewas karena dibokong orang Apakah Kong Chu telah menyelidiki senjata rahasia apa yang mencabut nyawanya? Bowet Yew tahu kalau masalah ini pun tidak dapat mengelabuhinya Kembali sahutnya, ada orang curiga kalau dia terkena jarum lebah hijau dari Siang Gergonio Padahal bukan Tanda petik Dari mana tahu kalau itu bukan? Sebab korban yang terkena racun jarum lebah hijau akan tewas dengan tubuh berwarna hijau Sedang Lian Heng tewas dengan wajah bersemuh hitam Apakah berhasil mencabut keluar senjata rahasia dari dalam tubuhnya? Tidak Paling hanya sebatang jarum beracun yang sangat lembut Tidak jelas bagian tubuh mana yang terkena sambitan Bila harus melakukan otopsi dengan membedah seluruh bagian jenasahnya Aku rasa Kero itu kelewat sadis dan menyeramkan Waktu itu hadir pula seorang ahli ilmu beracun Swan Lo Sian Seng Dia pun berpendapat Lian Heng bukan terkena jarum lebah hijau Jadi kesimpulan ini diambil berdasarkan analisanya Yang kau maksudkan sebagai Lo Sian Seng itu tentunya jagoan nomor tiga soal ilmu beracun Swan Ji Ching bukan? Di antara jago nomor tiga dan ahli ilmu beracun jelas mempunyai perbedaan yang cukup besar Bowit Ye U terkesiap Tapi dia merasa tidak leluasa untuk meralat perkataannya semula Terpaksa ujarnya Benar, apakah Tio Tai Jin berpendapat bahwa analisanya kurang tepat? Tio Tai Kong tidak menyangkal Beberapa saat kemudian katanya Di mana jenasah Lian Heng? Apakah aku boleh memeriksanya? Telah dikubur Tapi bila Tio Tai Jin tetap ingin memeriksa Itu pun tidak sulit Jenasahnya dikubur di tebing bukit di depan sana Liang kuburnya tidak terlalu dalam Perlu diketahui, meskipun dia agak keberatan dan tidak ingin ada orang membongkar kuburan Lian Heng untuk menyelidiki sebab kematiannya Namun dia pun merasa tidak kuasa untuk menampik permintaan seorang utusan kaisar Tentu saja anggota Butong Pei tidak akan mengubur jenasah Lian Heng secara sembarangan Peti matinya tertanam di dalam tanah yang gembur Maka dengan kekuatan Tio Tai Kong dan Bowet Ye U Tidak lama kemudian peti mati itu sudah terangkat Setelah membuka penutup peti mati Seru Tio Tai Kong Ternyata dugaanku tidak keliru Coba kau lihat Tidak usah diingatkan pun Bowet Ye U sudah memperhatikan Tampak wajah Lian Heng dilapisi oleh warna hijau yang tebal Meskipun warnanya tidak kelewat mencolok namun biarpun sudah lewat sehari semalam Warna hijau itu belum juga luntur Hal ini menunjukkan kalau dia sudah keracunan hebat Dalam keadaan begini terpaksa Bowet Ye U berkata Kalau dilihat dari gejalanya, bisa jadi dia memang terkena jarum lebah hijau Tio Tai Jin, dari mana? Dari mana kau bisa menduga ke situ? Tio Tai Kong tidak langsung menjawab pertanyaan itu Sebaliknya malah berkata Dari sini bisa disimpulkan Bukan saja Siang Go Nio pernah datang kemari Tong Sian Seng pun pernah datang juga Biarpun Bowet Ye U tahu Kalau apa yang dikatakan memang kenyataan Namun mau tidak mau dia harus sengaja bertanya Atas dasar apa Tio Tai Jin bisa berpendapat begitu? Hanya Tong Ji Sian Seng yang memiliki bubuk obat yang bisa dalam waktu singkat merubah warna kulit orang yang keracunan Bahkan sewaktu menggunakan obat itu, tidak akan diketahui siapapun Mungkin hanya dia seorang yang bisa berbuat demikian Melihat paras mukanya berubah Tergerak hati Bowet Ye U Sengaja ujarnya lagi Siapapun tahu kalau Siang Go Nio adalah kekasih simpanan Tong Ji Sian Seng Seandainya dia berusaha menutupi perbuatan siluman wanita Itu pun hal tersebut tidak aneh Aku khawatir bukan sesederhana untuk menutupi perbuatannya saja Lantas menurut pendapat Tio Tai Jin Tanda petik Membunuh untuk menghilangkan saksi Membunuh untuk menghilangkan saksi Ulang Bowet Ye U terperanjat Kelihatannya baik Tong Ji Sian Seng maupun Siang Go Nio Sama-sama tidak ingin membiarkan Lian Heng terjatuh ke tangan kalian Sekalipun kera yang mereka gunakan berbeda Namun sama-sama punya kekhawatiran Bila Lian Heng membocorkan rahasia hubungannya dengan kedua orang itu Hanya sayang dia tidak menjelaskan rahasia apa yang diduganya Karena itu Bowet Ye U pun tidak berani banyak bertanya Sekembali ke istana Chi Siau Bowet Ye U segera melaporkan semua kejadian kepada ayahnya Selesai mendengar penuturan dari anaknya Bu Beng Chin Jin bertanya Anak Ye U, kau pernah datang di Liao Tong Apakah tahu kalau di sana terdapat sebuah perkumpulan yang disebut Orang Heksah Pang, Perkumpulan Hiu Hitam? Konon Heksah Pang adalah sebuah organisasi kaum penyelundup garam Dulunya mereka hidup di daerah Kang Lam Kemudian lantaran tidak bisa tancapkan kaki lagi di Kang Lam Maka ketua mereka Loh Kang Hang kabur menuju Liao Tong dan membangun partainya lagi di sana Ayah, mengapa secara tiba-tiba kau tanyakan soal Heksah Pang? Lian Heng adalah tangan kanan Loh Kang Hang Coba bayangkan saja bila tidak ada Bech King yang kuat Memangnya mereka mampu mendirikan perkumpulan di wilayah Liao Tong Maksudmu mereka punya hubungan yang erat dengan orang-orang bangsa Boan? Dalam hal ini tidak perlu diragukan lagi Yang kucurigai mereka telah memegang sesuatu rahasia besar dari Tong Ji Sian Seng Lantaran khawatir mereka membeber rahasia tersebut Maka dia turun tangan terlebih dulu untuk menghilangkan saksi Mendengar itu Bo Wet Yew sangat terperanjat Serunya, kalau begitu Bukankah antara Tong Ji Sian Seng, Xiang Go Nio dan Lian Heng terjalin hubungan khusus Bahkan kemungkinan besar mereka adalah satu kelompok? Bu Beng Chin Jin tidak membenarkan pun tidak menyangkal Katanya tiba-tiba, sudah, aku hendak bersemedi sebentar Pergilah ke kompleks pemakaman dan hiburlah putji Semalam dia terluka cukup parah Sekalian bawa dua butir kiutian ke Giyok Wan dan berikan kepadanya Bo Wet Yew merasa ucapan ayahnya sedikit membias Tanpa terasa timbul perasaan curiga di hatinya Jangan-jangan ayah masih menyembunyikan sesuatu kepadaku Demikian dia berpikir Tapi di luaran dia segera mengiakan Disusul bertanya lagi Apakah ayah masih ada perintah lain? Sudah tidak ada lagi Ah 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 Benar, sewaktu keluar nanti Sekalian suruh mereka memanggil Hian Tong untuk segera bertemu aku Hian Tong adalah seorang tojin yang mengurusi urusan kebersihan dalam kuil Ching Siu Koan Bo Wet Yew tidak salah menduga Ayahnya memang merahasiakan sesuatu darinya Sejak tojin Bisutuli menampakkan jati diri aslinya Bu Beng Chinjin sudah tahu kalau manusia berkerudung yang dijumpai Bo Wet Yew sewaktu di Liao Tong tidak lain adalah dirinya Tapi semalam Tong Ji Sian Seng lagi-lagi memberi kisikan kepadanya Lalu tojin Bisutuli sebenarnya seorang sahabat ataukah musuh Disamping itu ada satu hal lagi yang membuat Bu Beng Chinjin tidak habis mengerti Kenapa tojin Bisutuli dapat meninggalkan Butong selama satu bulanan tanpa diketahui siapapun? Dalam ruang kamar di rumah yang didirikan dalam kompleks pemakaman Kini hanya tersisa Keng Giokeng serta ayah angkatnya Putji tojin Cipcinya, Lan Suileng telah pulang rumah menjelang fajar tadi Putji seolah sedang bermimpi buruk Tiba-tiba dia menjerit keras Bukan aku, bukan aku Tanda petik Napasnya tersengkal dan memburu Otot hijau pada keningnya pada merongkol semua Buru-buru Keng Giokeng menempelkan telapak tangannya pada jalan darah Hang Huyat dan membantunya menyalurkan tenaga dalam Tidak lama kemudian Putji tersadar dari tidurnya Begitu membuka matu dan melihat Keng Giokeng duduk di sisinya Dia seakan lupa kalau pemuda itu menjaganya terus selama ini Seakan sadar tidak sadar teriaknya Percayalah padaku, kau harus percaya padaku Bukan aku, bukan aku, bukan aku Gihu, tentu saja aku percaya padamu Jawab Keng Giokeng sambil menggelengkan kepalanya Sejak semalam aku telah percaya padamu Cici pun telah berkata padaku Yang membunuh ayah ibu asuhku adalah Tong Ji Sian Seng Bukan kau Keng Gi, kau apa kau bilang? Pembunuhnya bukan kau, aku sudah tahu apa Kaukah sudah tahu? Keng Giokeng merasakan hatinya kecut bercampur sakit Sahutnya, Gihu, masa kau telah melupakan semua peristiwa yang baru terjadi semalam? Betul, pada awalnya aku curiga kaulah pembunuh ayah ibu asuhku Tapi kemudian semuanya telah menjadi jelas Bukan peristiwa semalam yang kumaksudkan Aku tahu, kau telah salah membunuh ayahku Ucap Keng Giokeng dengan pedih Tapi kini aku pun tidak menyalahkan kau Sudahlah, tidak usah diungkit lagi Yang kumaksud pun bukan persoalan ini Kembali potji menggeleng Keng Giokeng tertegun, tanyanya kemudian Lantas persoalan apa yang kau maksudkan? Potji Tojin menghirut nafas dalam-dalam Kemudian sahutnya Yang kumaksud adalah kasus pembunuhan atas kakek luarmu Yaitu guruku sendiri Ji Otai Hiyap Hoki Bu Keng Giokeng tahu kasus pembunuhan ini merupakan sebuah kasus yang maha besar Maka dia hanya berseru tertahan dan tidak berani menyela Dalam kasus pembunuhan ini Ternyata sampai Chiang Bun Chin Jin pun menaruh curiga Kalau akulah pembunuhnya ujar Potji Tojin lebih lanjut Tidak, aku mengetahui maksud tujuan Chiang Bun Chin Jin Selah Keng Giokeng cepat Dia khawatir kau mengambil jalan pendek Sehingga mengingatkan kepadamu bahwa tanggung jawab menyingkap siapakah pembunuh yang sebenarnya berada di pundakmu Semangat Potji nampak jauh lebih segar Dia pun mengangguk Aku tahu akan hal ini Tapi terus terang saja terhadap Chiang Bun Chin Jin pun aku tidak berani kelewat percaya Aku hanya bisa mempercayai dirimu seorang Baiklah, kalau begitu katakan saja kepadaku Ketika Chiang Bun Chin Jin menanyakan kepadaku kejadian sebenarnya waktu itu Ada satu hal sengaja aku rahasiakan Sesungguhnya ketika suhu terbunuh malam itu Aku pernah singgah sebentar di rumah A-a-a-ah Keng Giokeng menjerit tertahan Lantas Gihu, apa yang kau saksikan? Aku tetap yakin bukan kau pembunuhnya Terima kasih banyak Sekulung senyuman akhirnya tersungging di bibirnya Maka dia pun mengisahkan semua yang dilihat dan didengar pada malam kejadian Sewaktu aku pulang ke rumah Kebetulan saat itu seng pembunuh sedang melarikan diri Sesaat sebelum menemui ajalnya suhu sempat mengumpat Binatang aku turut mendengar umpatan itu dengan jelas sekali Keng Giokeng merasa hatinya tercekat Umpatan binatang biasanya hanya digunakan seorang ayah yang sedang mengumpat putranya Atau seorang guru sedang memaki muridnya Lantas siapakah pembunuh itu? Kalau bukan Gihu, mungkinkah? Mungkinkah? Tampaknya Put Jito Jin seakan mengerti jalan pemikirannya Ujarnya lagi, tidak heran kalau suhu memaki pembunuh itu sebagai binatang Ternyata pembunuh yang melarikan diri itu memiliki raut wajah yang pada hakikatnya mirip sekali dengan aku Bahkan bayangan punggungnya mirip sekali dengan ayahmu Keng Giokeng tertegun, lewat berapa saat kemudian dia baru mendesah Ah ah ah, ternyata ada kejadian seperti ini Berbicara sampai di sini, di atas wajah Put Jik kembali muncul perasaan menderita dan tersiksa yang luar biasa Sambil memukul dada sendiri serunya Aku memang pantas mati Suhu telah memberi budi kebaikan yang tinggi bagai bukit kepadaku Tapi aku tidak berani menampilkan diri untuk berdual melawan pembunuh guruku Waktu itu aku benar-benar ketakutan, saking takutnya hingga bersembunyi di tempat kegelapan Jangan lagi melakukan penyerangan, bernapas lebih keras pun tidak berani Aku khawatir tempat persembunyianku ketahuan pembunuh itu Pembunuh itu memiliki ilmu silat yang jauh lebih hebat ketimbang dirimu Seandainya kau tampilkan diri waktu itu, paling juga menghantar selembar nyawa dengan percuma Aku bukan hanya takut mampus, aku pun seorang Xiao Jin yang rendah dan tidak tahu malu Dalam situasi yang demikian penting dan kritis, aku hanya memikirkan keselamatan dan kepentingan pribadi Baru saja Peng Giok Peng hendak memujuknya agar tidak kelewat menyalahkan diri sendiri Terdengar Put Jito Jin telah melanjutkan kata-katanya Gerakan tubuh pembunuh itu sangat cepat Dalam waktu singkat dia sudah kabur dengan melewati dinding pekarangan Aku sempat mendengar suara langkah Ho Liang yang berlari masuk ke dalam kamar tidur Suhu Sebenarnya saat itu seharusnya aku ikut masuk Tapi aku tidak berani menampilkan diri karena khawatir Suhu yang telah terluka parah Dan sekarat akan menganggap akulah seng pembunuh Bisa jadi kalau bertemu aku lagi, beliau akan mati karena jengkel dan marah Atau mungkin juga begitu bertemu dia akan langsung mencaci maki diriku dan tidak memberi kesempatan untuk melakukan pembelaan Seandainya gara-gara itu beliau sampai mati, sudah jelas kecurigaan itu akan ditimpakan atas namaku Sampai waktunya biar aku mencebur ke dalam wangho pun tidak bakalan bisa mencuci bersih tuduhan itu Kini Keng Giok Keng baru tahu apa sebabnya Pot Ji sangat menyesali perbuatannya dan memaki diri sendiri Dia berpendapat tayah angkatnya memang kelewat egois, kelewat kecil nyalinya, memang tidak sepatutnya dia bersikap begitu Setelah tertawa getir kembali Pot Ji berkata, Keng Gi, aku telah menceritakan semua rahasia hatiku yang paling memalukan kepadamu Seandainya lantaran ini kau akan membunuhku pun aku akan mati dengan pasrah Aku memang selalu cemburu dan iri kepada ayahmu, khususnya setelah dia merebut sumoi dari tanganku Rasa benciku kepadanya nyaris merasuk sampai tulang sum-sum Waktu itu, mungkin saja karena pandangan negatifku terhadapnya, aku memang mencurigai pembunuh suhu adalah ayahmu Aku pun berharap pembunuh itu benar-benar adalah ayahmu Secara lamat-lamat Keng Giokeng dapat merasakan kata bijaksana menjelang kematian seseorang Maka hiburnya kemudian, peristiwa itu pun sudah lewat banyak tahun Terlepas apakah pikiranmu waktu itu salah atau benar, yang penting asal Mau mengakui kesalahan, hal ini sudah sangat baik Seperti diriku, sejak dilahirkan aku telah berhutang budi kepadamu Karenanya aku tetap menganggap dirimu sebagai ayah angkatku, hanya saja Tanda petik Putji Tojin segera menarik kembali senyuman yang menghiasi bibirnya Buru-buru dia bertanya, hanya saja kenapa? Hanya saja bila ingin mencurigai seseorang Paling tidak kau harus mempunyai dasar pemikiran atau pertanda yang bisa dibuktikan Aku ingin tahu mengapa kau mencurigai ayahku Tidak kau tanyakan pun aku tetap akan beritahu kepadamu Tahukah kau apa sebabnya malam itu aku sempat pulang ke rumah? Sebelum Keng Giokeng menjawab, dia telah menjelaskan lebih jauh Karena baru saja aku mendapat sebuah kabar yang mengatakan bahwa ayahmu telah menjadi matu-matu bangsa Boan Dan telah kembali dari luar perbatasan, bisa jadi besok sudah akan tiba di rumah Karena itulah aku buru-buru pulang ke rumah untuk melaporkan kejadian ini kepada kakek luarmu Dari mana kau dapatkan kabar itu? Paras muka pot Jitojin yang semula hijau pucat tiba-tiba berubah jadi merah jengah Jelas dia merasa malu sekali Tapi akhirnya dia menjawab juga, Siang Go Nyo yang beritahu kepadaku Antara aku dengan dia memang terjalin hubungan yang tidak seharusnya terjadi Aku tahu perbuatannya tidak benar, tapi aku pun tahu kalau pergaulan perempuan itu sangat luas Beritanya sangat tajam dan cepat, aku maka aku pun mengambil sikap lebih Baik percaya atas kebenaran berita itu daripada tidak mempercayainya Ah ah ah, tadi aku bercerita sampai mana? Kau bercerita mendengar suara langkah ho liang yang berlari masuk ke dalam kamar tidur kakek luarku Betul, pada saat itulah tiba-tiba Siang Go Nyo muncul di sampingku dan memberi tanda agar aku segera tinggalkan tempat ini Maka aku pun seperti orang bodoh, mengikutinya pergi dari sana Ketika tiba di tempat yang sepi, dia berkata, untuk menghindari kecurigaan orang Maka Kara yang terbaik adalah pulang ke rumah pada esok hari Pulang sambil berlagak seolah sama sekali tidak mengetahui akan kejadian ini Bahkan dia beritahu lagi akan sebuah berita terbaru Dia yakin ayahmu adalah murid durhaka yang telah membunuh guru Berita terbaru apa lagi? Dia mengatakan kalau ayahmu menyimpan sepucuk surat dari Huobutuo Huobutuo adalah pengawal pribadi Nur Hachikon dari bangsa Boan yang kini telah menyusup ke kota raja Dan berencana untuk menjabat pangkat tinggi sehingga bisa menjadi matematanya bangsa Boan Bila aku berhasil menggeledah surat itu dari saku ayahmu Maka akan diperoleh tanda bukti atas semua kejahatannya Dari mana Xiang Go Nio bisa memperoleh kabar sejelas itu tidak tahan Kembali Potji menghela nafas panjang Saat itu aku hanya ingin menghabisi nyawa ayahmu Selain itu dia pun enggan menjelaskan sumber berita itu Maka aku pun tidak mendesaknya lebih jauh Aku pernah bersuah dengan Huobutuo Kata Keng Gio Keng, kendatipun status dan kedudukannya sedikit agak rumit Namun dia bukanlah metu-metu bangsa Boan Hanya saja panjang sekali bila harus diceritakan Di kemudian hari bila ada kesempatan akan ku ceritakan kepadamu Gihu, aku ingin bertanya lagi Pernahkah kau menaruh curiga bahwa Xiang Go Nio adalah seorang metu-metu bangsa Boan? Selewat kejadian pada malam itu, aku mulai menaruh curiga Potji Tojin melanjutkan Keesokan harinya, aku bersama Ho Liang berhasil bertemu dengan kedua orang tuamu di gunung Boan Leong San Lehm Aku harus memberitahukan satu hal kepadamu Aku bukan bermaksud membantah atau mencari alasan Waktu aku bertarung melawan ayahmu Betul ayahmu memang terluka di ujung pedangku Padahal ilmu pedang yang dia miliki masih jauh di atas kemampuanku Kematian yang menimpanya dikarenakan dia sudah terkena jarum beracun dari Xiang Go Nio Dalam hal ini sejak lama aku telah menduganya Ucap Keng Giyokeng sambil menggertak bibir Potji manggut-manggut Terusnya, surat itu tidak terjatuh ke tanganku Meski aku memang pernah melihat dan menggacanya Surat tadi ditemukan ibumu di dalam buntalan bajunya dan diserahkan kepada ayahmu Kemudian setelah ayahmu meninggal, entah mengapa surat itu hilang lenyap dengan begitu saja Tapi pada akhirnya aku berhasil membuktikan satu hal Ayahmu sudah pasti bukan pembunuh yang menghabisinya wasuhu Untunglah masalah ini sudah jelas bisik Keng Giyokeng sambil menghembuskan napas lega Sayang sekali yang jelas baru sedikit Masih banyak hal yang tidak kupahami Seingatku, belum pernah aku bermusuhan dengan orang Aku tidak habis mengerti kenapa dia harus menyamar seperti aku dan melimpahkan dosa ini kepadaku Aku rasa orang itu bukan berniat menfitnahmu Tapi ingin mencelakai ayahku Maksudmu sejak awal orang itu sudah tahu kalau aku mempunyai penyakit hati terhadap ayahmu Sehingga dia sengaja berbuat begini Agar aku mencurigai ayahmulah yang melakukan pembunuhan itu Waktu itu Put Jito Jin memang mempunyai perasaan curiga seperti ini Karena itulah pada hari kedua dia salah membunuh adik seperguruannya Keng Kingsi Maka dia hanya membungkam diri setelah mendengar ucapan itu Kembali Keng Giokin berkata Walaupun tidak sedikit orang persilatan yang mengetahui ilmu menyaruh buka Tapi yang paling hebat dan sempurna penyamarannya adalah Tong Tiong San Si Bajingan Tua itu serta Siang Go Nio yang telah memperoleh didikan langsung darinya Kau mencurigai Siang Go Nio Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Siang Go Nio sangat lihai Baru saja pembunuh itu lenyap dari pandangan Dengan cepat dia telah muncul lagi di sampingmu Apa tidak mungkin dia balik lagi setelah pergi? Tapi orang itu bukan perempuan Bagi seseorang yang pandai ilmu menyaruh buka Tidak susah bagi seorang wanita untuk menyamar jadi lelaki Seandainya penyamarannya sempurna pun bukan sesuatu yang aneh Tidak benar, Putji tetap menggeleng Kenapa tidak benar? Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu sangat istimewa Jauh berbeda dengan gerakan tubuh Siang Go Nio Pengetahuan kegiyokeng tentang ilmu silat yang dimiliki Siang Go Nio Tentu saja tidak sepaham Putji Totiang Terpaksa dia mempercayai ucapan itu Kembali Putji melanjutkan katanya Selama 18 tahun terakhir aku selalu gagal menebak siapa gerangan orang itu Hingga kemarin malam aku baru berhasil mendapatkan sebuah penemuan baru Tapi hingga kini aku pun belum berani mengungkap identitasnya Gihu, apa yang berhasil kau temukan? Buru-buru kenggiyokeng bertanya Semalam, sebelum kedatanganmu ada seseorang pernah berkunjung kemari Siapa Tong Hong Liang? Kenggiyokeng tertegun, berapa saat kemudian serunya Oh oh oh, ternyata Tong Hong to aku pernah berkunjung kemari Mengapa dia tidak menunggu aku? Wah ah, kalau soal itu mah aku kurang tahu Saat itu dia sedang bertarung melawan Chiang Bun Jin Mungkin mereka mengira aku masih tidak sadarkan diri Padahal aku telah mendusin Begitu Tong Hong Liang mendengar suara teriakanmu dari luar Dia segera meloncat tembok dan kabur Agaknya Chiang Bun Jin pun setuju untuk melepaskan dia pergi Maka dia tambahi Dengan sebuah pukulan Pukulan itu merupakan tenaga untuk menghantarnya pergi lebih cepat Tapi apa hubungannya antara kejadian ini dengan peristiwa yang terjadi 18 tahun bersolang? Apakah kau sangka? Tanda petik Tampaknya Pot Jit To Jin sedang memikirkan sesuatu Tiba-tiba ujarnya Dahulu, walaupun aku pernah bertarung dengan Tong Hong Liang Tapi belum pernah melihat dia mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya Kenapa dengan ilmu meringankan tubuhnya? Gerakan tubuhnya sewaktu melompati pagar tembok Persis sama seperti gerakan tubuh Seng Pembunuh Yang pernah ku saksikan pada 18 tahun berselang Tong Hong Liang adalah Piawko Soe Bon Yan Walaupun usianya lebih tua dari Soe Bon Yan Namun paling banter juga baru mencapai 32-33 tahun Mana mungkin dia adalah Seng Pembunuh Pemuda yang lahir di daerah utara kelihatan tinggi besar meski usianya baru 4-15 tahunan Waktu itu ayahmu juga paling baru berusia 20 tahunan Lagipula bukankah perawakan tubuh Tong Hong Liang sedikit agak mirip dengan perawakan tubuhmu? Ken Giokeng menggelengkan kepalanya berulang kali Katanya, bagaimanapun juga aku tidak percaya seorang bocah Yang baru berusia 4-15 tahunan dapat melakukan pembunuhan sekejam itu Aku pun tidak berani memastikan kalau dialah pembunuhnya Tapi gerakan ilmu meringankan tubuhnya amat istimewa Sekalipun Seng Pembunuh bukan dirinya Paling tidak pasti mempunyai hubungan yang ngerat dengan dia Biarpun Ken Giokeng masih muda, namun jalan pikirannya cukup cermat dan teliti Katanya, dengan perkataan lain, yang dimaksud mempunyai hubungan yang ngerat itu bisa saja orang yang pernah mewariskan ilmu silat kepadanya Kalau bukan ayahnya, berarti dia adalah gurunya Tanda petik Kecuali kedua orang itu masih ada seorang lagi Tiba-tiba Potji menyela Ken Giokeng tertegun Kau maksudkan bibinya, Sobun Hujin? Tidak benar, tidak benar, pasti bukan dia Potji tidak membantah Sebaliknya berkata lagi Bisa jadi pembunuh itu adalah saudara seperguruannya Hanya sayang kita semua belum mengetahui akan hal ini Anak Keng, kau, kau Tanda petik Tiba-tiba dia tidak mampu berbicara lagi Gihu, kenapa kau teriak ke Giokeng? Tiba-tiba dia menjumpai darah segar menyembur keluar dari tenggorokannya Potji Tojin telah mati Dia mati di bokong orang dan mati seketika tanpa sempat meninggalkan pesan apa-apa Sekalipun tidak dapat berbicara, sesaat sebelum meninggal jari tangannya sempat dijulurkan keluar, menuding ke arah jendela Betul, pikir Keng Giokeng, aku harus balaskan dendam kematian Gihu Tanpa berpikir panjang dia segera menerobos keluar melalui jendela dan melakukan pengejaran Kompleks pemakaman itu dibangun di bawah tebing Cis Yau Hong Sewaktu menyusul keluar kompleks keburan, terlihat sesosok bayangan manusia sedang berlarian naik tebing Jika dilihat dari kemampuan ilmu meringankan tubuhnya, jelas kemampuan orang itu masih di atasnya dan tidak mungkin berada di bawahnya Bayangan manusia itu berbelok di sebuah tebing, bukannya berlari naik ke atas puncak Cis Yau Kiong Sebaliknya malah berputar menuju ke sebuah puncak bukit di sisi Cis Yau Hong Puncak gunung itu belum pernah dijamah orang, keadaan medannya jauh lebih berbahaya ketimbang Cis Yau Hong Keng Giokeng tahu bahwa kemampuannya tidak mungkin bisa menyusul orang itu, tapi dia bersikeras untuk tetap melakukan pengejaran Entah karena kehendak Tian atau kehendak orang itu, tiba-tiba terjadi satu peristiwa aneh Entah mengapa, tiba-tiba orang itu menghentikan larinya, memasang telinga dan seakan sedang mendengarkan sesuatu Dia berdiri membelakangi Keng Giokeng sehingga pemuda itu tidak dapat melihat perubahan mimik mukanya Tampak dia berkelebat cepat lalu tubuhnya lenyap di belakang sebuah batuan cadas Dipandang dari kejauhan, batu raksasa itu seolah menyatu, padahal merupakan dua batu yang berdiri sejajar Di antara dua batu itu terdapat sebuah celah yang bisa digunakan untuk menyembunyikan diri Biarpun Keng Giokeng tidak dapat menyaksikan mimik mukanya, tapi dari gerak-gerik orang itu dapat diduga bahwa dia telah menemukan jejak musuh Karena itu sengaja menyembunyikan diri di tempat kegelapan sambil menunggu kesempatan untuk melancarkan gempuran Keng Giokeng merasa sedikit keheranan, pikirnya, bila dia merasa ada orang yang menguntilnya, dengan bersembunyi Semacam ini jelas tidak mungkin dia bisa mengelabungi tatapan mata orang yang menguntil di belakangnya Mungkinkah masih ada orang lain yang bersembunyi di sekitarnya, atau mungkin dia hanya dipermainkan perasaan sendiri? Namun dalam keadaan begini Keng Giokeng tidak sempat lagi untuk berpikir panjang Dia segera mengerahkan seluruh kemampuan ilmu meringankan tubuhnya dan menerjang ke arah tempat persembunyian orang itu Ketika jaraknya mencapai tiga puluhan langkah, tiba-tiba terdengar orang itu membentak nyaring, kena Segenggam hancuran batu ditimpuk ke depan Tapi anehnya, segenggam batu yang pertama dilemparkan ke arah depan, di antara hujan batu yang kencang, tidak terlihat sesosok bayangan manusia pun yang muncul Baru pada lemparan kedua, dia menyambit ke arah Keng Giokeng yang sementara itu telah menerjang tiba Keng Giokeng memang sudah membuat persiapan, dengan jurus Hun Yong Hang Huan, awan berkumpul angin berputar, gerakan pedangnya menciptakan lingkaran gelang yang rapat untuk mementalkan semua hancuran batu itu Teriying, traaang, teriying, traaang, bunyi dentingan bagaikan permainan kecapi bergema memecahkan keheningan Kendatipun Keng Giokeng berhasil menyapu runtuh bebatuan yang terarah ke tubuhnya, tidak urung pergelangan tangannya terasa linu dan kesemutan karena benturan itu Orang itu menghancurkan lebih dulu batu cadas menjadi hancuran kerikil sebelum disambit ke arahnya, dari sini dapat diketahui betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki orang itu Andai kata belakangan tenaga dalam yang dimiliki Keng Giokeng tidak mengalami kemajuan pesat, jangankan bertarung melawan orang itu, cukup sambitan batu kerikil itu pun mungkin sudah membuat seluruh tubuhnya babak belur Mendadak orang itu sudah muncul tepat di hadapannya Di luar dugaan Keng Giokeng, ternyata orang ini tidak lain adalah manusia berkerudung yang pernah dijumpai di kota Usah Tintempo hari Tampaknya manusia berkerudung itu pun agak tertegun setelah mengetahui yang muncul adalah Keng Giokeng Setelah mendengus, bentaknya, kau si bocah muda, mau apa datang kemari? Cari mampus Cepat menggelinding pergi dari sini Suaranya kering dan tajam, amat menusuk pendengaran Hawa amarah dalam dada Keng Giokeng seketika meluap, bentaknya, ketika berada di luar perbatasan Kau telah mencelakai Wee Kota Isu hingga kehilangan nyawa Sekarang kau pun telah mencelakai pula ayah angkatku HMM Meski harus pertaruhkan nyawa, aku akan mengajakmu beradu jiwa Di tengah makian, sebuah tusukan langsung dilontarkan ke depan Di balik tusukan ini terselip jurus pamungkas, kedasyatan dan ketelengasannya benar-benar luar biasa Ternyata manusia berkerudung itu sama sekali tidak menghindar atau berkelit, dia bahkan berusaha merebut pedang lawan Tiba-tiba Keng Giokeng mengubah gerak serangannya sambil membabat miring ke samping, dalam dugaannya paling tidak ada akan berhasil memapas kutung kedua jari tangannya Siapa sangka ilmu tangan kosong yang dimiliki orang itu sungguh luar biasa, dalam waktu singkat dia telah merubah serangannya menjadi ilmu menotok jalan darah Empat jari tangannya menekuk, hanya jari tengahnya digunakan untuk menotok jalan darah kuan Goan Hiat di tubuh anak muda itu Pertarungan antara jago lihai, seringkali selisihnya hanya sedetik, begitu keempat jari tangannya ditekuk, secara kebetulan sekali dia sudah menghindari tebasan pedang lawan Namun jari tengahnya tetap melanjutkan ancaman menotok urat nadi Keng Giokeng Dalam situasi yang kritis, tiba-tiba Keng Giokeng merendahkan tubuhnya, ujung pedang dicongkel mengancam lambung lawan Semula manusia berkerudung itu menyangka jurus serangannya sudah terlanjur tua, tidaknya na ternyata dia masih memiliki kekuatan untuk berubah arah Dalam keadaan seperti ini, bila manusia berkerudung itu masih melanjutkan tekanannya, jelas kedua belah pihak sama-sama akan terluka parah Terpaksa manusia berkerudung itu menarik dada dan lambungnya ke belakang untuk menghindari dulu tusukan tersebut Pertarungan antara dua jago tangguh, selisihnya hanya dalam hitungan detik, hanya selisih sedikit saja ujung pedang Keng Giokeng mengenai sasaran kosong Jangan lagi melukai tubuh lawan, menyentuh pakaiannya pun tidak mampu Tapi oleh karena manusia berkerudung itu harus menarik perut dan dadanya ke belakang, tubuhnya jadi menyusut berapa inci Dengan sendirinya totokan ujung jarinya pun gagal menyentuh jalan darah Keng Giokeng Di tengah deruan angin pukulan bayangan pedang, mendadak tubuh mereka berdua dari bergabung menjadi berpisah Sekilas pandang kedua belah pihak sama-sama tidak menderita kerugian, tapi Keng Giokeng merasakan urat nadinya lamat-lamat terasa panas dan pedas Perlu diketahui, tenaga dalam yang dimiliki manusia berkerudung itu amat sempurna, sekalipun ujung jarinya tidak sampai mengenai jalan darahnya Namun tenaga serangan yang terpancar sudah cukup membuat pergelangan tangannya jadi linu dan kaku Keng Giokeng menarik napas pajang, pedangnya kembali berputar melancarkan serangkaian ancaman kilat Bagaikan air raksa yang tersebar di tanah, hampir setiap pori-pori yang ada disusupi dengan cepat, namun tidak mengurangi kelincahan serta keindahan gerakannya Apabila manusia berkerudung itu tidak dapat membunuhnya Dalam sekali pukulan, boleh dibilang dia benar-benar tidak akan berani mendekati anak muda itu Sekalipun manusia berkerudung itu yakin kemenangan berada di pihaknya, tidak urung tercekat juga perasaan hatinya Baru berpisah berapa bulan, ternyata ilmu pedang yang dimiliki bocah ini telah mencapai kemajuan yang amat pesat Bila sekarang aku tidak membunuhnya, dikemudian hari pasti akan merupakan bibit bencana A-a-a-i, tapi aku melihatnya tumbuh hingga dewasa, apakah tega turun tangan ke Ji kepadanya Begitu sedikit dia pecah perhatian, terdengar seret ujung baju manusia berkerudung itu sudah tersambar ujung pedang hingga robek sebagian Manusia berkerudung itu menggigit bibir, pikirnya, bila aku melayani terus pertarungan ini Takutnya masih ada musuh tangguh lain yang sedang mengincar dari samping Sudah, sudahlah, kalau tidak berjiwa besar memang bukan seorang kuncu, kalau tidak kejibukan lelaki sejati, terpaksa aku harus menghantar setan cilik ini menghadap Raja Akhirat Begitu napsu membunuhnya muncul, secepat kilat dia lepaskan dua bacokan kilat lalu mundur tiga langkah Kali ini dia mengandalkan kesempurnaan tenaga dalamnya untuk memaksa mundur lawan Pukulan-pukulan udara kosongnya sudah lebih dari cukup untuk membendung serangan lawan Dia tinggal menunggu hingga kekuatan lawan mulai lemah, maka dari jurus tipuan dia pun akan mengubah jadi jurus benaran dan mencabut nyawanya Dalam waktu singkat kenggiok yang merasakan napasnya mulai sesak tidak lancar Mendadak dia teringat dengan simhoat ajaran sucowanya, biarkan bukit taisan datang menindih Aku anggap bagaikan hembusan angin sejuk Kemudian dia teringat pula dengan ajaran koki menjagal sapi yang dijelaskan artinya oleh WE Kota Isu sewaktu terkurung Dalam penjara batu lembah Toan Hun Kok Begitu teringat akan semua teori tersebut, kenggiokeng segera memusatkan seluruh perhatiannya ke satu titik Dalam tatapan matanya saat ini tinggal sepasang telapak tangan dari manusia berkerudung itu Ilmu pedangnya mengalami pula kemajuan satu tingkat, dia seakan bukan menggunakan tangan untuk memegang pedang Tapi menggunakan hatinya, mengikuti setiap perubahan dari lawan, dia hadapi menuruti suara hati, menyerang lewat celah-celah yang muncul dan berusaha mendahului lawannya Dengan begitu dia tidak perlu mengeluarkan lebih banyak tenaga lagi untuk melancarkan serangannya Sementara teknik pemborosan tenaga yang dipakai manusia berkerudung itu pun tidak memberikan manfaat lagi Biarpun tenaga dalam yang dimiliki manusia berkerudung itu amat sempurna Namun dalam pertarungan seru ini, banyak tenaga yang harus dihamburkan Dalam kondisi seperti ini bila pertarungan dilanjutkan, menang kalah jadi sukar diramalkan Agaknya manusia berkerudung itu dapat melihat bahaya yang mengancam Dia segera mengeluarkan jurus tangguh untuk segera menyelesaikan pertarungan Semua pembahan terjadi dalam waktu singkat, sepasang tangannya telah menciptakan rangkaian lingkaran demi lingkaran Dari ilmu pukulan pun kini telah berubah jadi ilmu pedang Mimpi pun Keng Giokeng tidak menyangka kalau manusia berkerudung itu dapat menggunakan telapak tangannya Sebagai pengganti pedang untuk memainkan tai kekiam hoat Bahkan yang dia gunakan adalah jurus serangan yang khusus untuk mematahkan jurus pek hang keanjit Biang lalap putih menembus seng surya yang sedang dia pergunakan sekarang Dalam situasi kritis, Keng Giokeng segera mengeluarkan jurus pemecahan yang baru saja diperoleh dari pemahaman Tampak ujung pedangnya bergetar keras, tiba-tiba muncul tujuh kuntum bunga pedang Dari jurus pek hang keanjit tiba-tiba berubah jadi jurus jitseng pan gue Tujuh bintang mendampingi rembulan Dalam waktu singkat tujuh buah jalan darah kematian di tubuh manusia berkerudung itu terserang secara berbarengan Andai kata dia tetap bersikeras hendak merebut pedangnya Niscaya ada berapa lubang tusukan yang akan muncul di tubuhnya Jurus serangan balasan yang dipergunakan Keng Giokeng saat ini boleh dibilang tercipta mengikuti keadaan Dan seharusnya telah menembusi tingkat pemahaman ilmu pedang paling tinggi Siapa sangka perubahan tersebut seolah-olah telah berada dalam perhitungan manusia berkerudung itu Gerakan yang dilakukan kedua belah pihak sama-sama cepat luar biasa Nyaris pada saat bersamaan mereka berubah jurus Sepasang tangan manusia berkerudung itu mengguratkan garis lingkaran yang berlapis Belum sampai lingkaran itu menyatu, dia telah memutar tubuhnya ke arah lain Tidak butuh bantuan tangannya Dengan jurus Kim Kian Tsu Ke, penggeret emas keluar dari kepompong Tau-tau dia telah melepaskan jubah luarnya dan dilontarkan ke tengah udara Jubah itu langsung mengembang dan ibarat selapis awan gelap langsung mengurung batok kepala Keng Giokeng Cahaya pedang Keng Giokeng berkelebat dan menari di angkasa Di antara kilatan cahaya tajam, jubah luar milik manusia berkerudung itu sudah tercabik-cabik menjadi berkuntum kupu-kupu yang menyebar kemana-mana Tapi dalam sekejap itu juga, lantaran sinar matuk Keng Giokeng tertutup oleh awan gelap Maka dia pun tidak dapat melihat jelas perubahan jurus serangan dari lawannya Manusia berkerudung itu segera manfaatkan kesempatan emas itu dengan sebaik-baiknya Sebuah pukulan yang enteng langsung dilontarkan ke tubuh Keng Giokeng Serangan itu tanpa suara Tanda pertanda, tau-tau meluruk tiba dengan kecepatan tinggi bahkan disertai tenaga dalam yang luar biasa Tampaknya Keng Giokeng segera akan terluka oleh serangan maut itu Mendadak manusia berkerudung itu teringat kembali dengan pemandangan di saat Keng Giokeng masih kecil Terbayang bagaimana dia main bersama bocah itu Apalagi dalam kehidupannya yang begitu panjang di atas gunung butong Perasaan hatinya betul-betul kesepian Kecuali bus yang cinjin Boleh dibilang hanya bocah ini yang paling akrab dengan dirinya A-a-a-ai, kenapa aku berbuat begini? Sekalipun tidak mengingat budi kebaikan bus yang cinjin selama ini kepadaku Aku pun tidak boleh menghancurkan kehidupannya Serangan itu sebenarnya bisa menghajar Keng Giokeng hingga mampus atau paling tidak terluka parah Begitu ingatan tadi melintas, dia segera menarik kembali tenaganya sebesar tujuh bagian Maksudnya pukulan itu cukup menghajar Keng Giokeng hingga pingsan saja Siapa sangka kemajuan tenaga dalam yang dicapai Keng Giokeng jauh di luar dugaannya Terdengar bocah itu menjerit tertahan, langkah kakinya gontai namun tidak sampai roboh terjungkal Pada saat itulah ujung pedang Keng Giokeng memancarkan cahaya kehijau-hijauan dan tahu-tahu sudah menusuk ke hadapan wajahnya Tapi pada detik terakhir untuk menentukan mati hidup ini, ingatan Keng Giokeng pun berputar cepat dan tidak mampu mengambil keputusan Dia tidak tahu haruskah membunuh dirinya atau tidak membunuhnya Dia sudah pernah merasakan kelihayan manusia berkerudung itu Ketika manusia berkerudung itu mengampuni jiwanya tadi, dia bukannya tidak tahu Sama keadaannya seperti ketika dia bertarung melawan manusia Berkerudung itu di kota Uh Sahtih, saat itu pun dia pernah mengampuni jiwanya Itu berarti bukan hanya satu kali manusia berkerudung itu mengampuni jiwanya, melainkan untuk kedua kalinya Dia mempunyai dua kesempatan untuk membunuhku tapi tidak dialakukan, mana boleh ku cabut nyawanya Tapi dendam kematian Gihu tidak boleh dibiarkan begitu saja, apalagi masih ditambahnya Wahwe Kota Isu Apakah mereka harus kehilangan nyawa dengan sia-sia? Sementara ingatan itu masih melintas, sereet Pedangnya telah menyambar di wajah manusia berkerudung itu Hanya saja babatan pedangnya dilakukan ringan sekali Paling hanya merobekain kerudung mukanya dan sama sekali tidak melukai kulit wajahnya HMM, akan kulihat siapakah? Tanda petik Belum habis pikiran itu melintas, Keng Giokeng telah berdiri terperangah Dia telah menyaksikan paras muka sesungguhnya dari manusia berkerudung itu Mimpi pun dia tidak menyangka kalau manusia berkerudung itu tidak lain adalah Tojin Bisutuli yang selama ini melayani bus yang cinjin, GB 17 Dia tidak mengira orang ini adalah orang yang nyaris setiap hari bertemu dengannya selama belasan tahun terakhir Kini dia baru tahu kalau tubuh bongkok Tojin Bisutuli, mimi muka bloon dan gerak geriknya yang lamban hanya pura-pura saja Tapi kini, setelah kain kerudung muka Tojin Bisutuli tersingkap, tiba-tiba saja gerak gerik tosu itu balik kembali seperti sedia kalah Ternyata kau jerit ke Giokeng Tojin Bisutuli tertawa getir Giokeng, kau telah menyianyikan kesempatan baik untuk membunuhku, jangan salahkan bila aku akan melakukan kesalahan terhadapmu Begitu ucapan terakhir diutarakan, telapak tangannya telah bergerak cepat Waktu itu Keng Giokeng masih berdiri terperangah, rasa bingung dan kalut menyelimuti benaknya Kontan saja pukulan itu membuatnya roboh tidak kesadarkan diri Tidak jelas apakah dia masih hidup atau telah mati Prosesi pemakaman segera akan dimulai, para pelayat dengan teratur telah memasuki kompleks pekuburan Peti mati bus yang cincin digotong oleh delapan orang kekar Empat orang adalah murid pertama dari Butong Pei Sementara empat orang yang lain adalah sahabat karib bus yang cincin di saat masih hidupnya dulu Komandan upacara tentu saja dipimpin langsung oleh Chiang Bun Jin baru, Bu Beng Chin Chin Pengah hari telah menjelang, sudah saatnya peti jenazah bus yang cincin masuk liang kubur Bu Beng Chin Chin pun segera membaca doa, bila kemampuan telah terlupakan Bila napsu dan angkara murka telah terhapus, jagad raya tiada wujud, semuanya kembali pada kehampaan Melepaskan diri dari kulit kasar, kembali ke nirwana tanah ketenangan Baru saja keempat murid Butong Pei penggotong peti mati itu hendak menurunkan peti jenazah ke dalam liang kubur Tiba-tiba terdengar seseorang berteriak keras, tunggu sebentar Bersamaan dengan suara bentakan, terlihat seorang lelaki berusia 50 tahunan Berbaju warna abu-abu telah menghadang di depan peti mati